Rachel Fenya diduga kabur saat karantina di Wisma Atlet. Kodam Jaya klaim adanya oknum TNI yang terlibat. Kodam Jaya selaku kogas gapat COVID-19 segera merespon terkait berita viral kaburnya selebgram Rachel Fenya dari karantina di RSDC Wisma Atlet, Pademangan. Ya, Rachel Fenya diduga kabur saat karantina di Wisma Atlet, Pademangan, Jakarta usai kepulangannya dari Amerika Serikat. Informasi dugaan Rachel Fenya kabur semula diungkap oleh seorang pemilik akun Twitter yang mengklaim bertugas di Wisma Atlet, Pademangan. Rachel Fenya bersama kekasih yaitu Salim Noderer disebut kabur dari Wisma Atlet setelah tiga hari menjalani karantina. Padahal Rachel yang baru pulang dari New York seharusnya menjalani karantina selama delapan hari. Ya, seharusnya Rachel Fenya diwajibkan menjalani karantina. Kabar kaburnya Rachel Fenya ini makin dicurigai benar oleh netizen mengingat unggahan di Instagram. Mantan istri Niko Al Hakim ini tak menjalani karantina dan memilih kembali berlibur bersama anak-anak dan sejumlah koleganya di Bali. Saat ini pihak Kodam Jaya sedang dalam proses penyelidikan terkait berita kaburnya selebgram Rachel Fenya dari karantina di RSD Cewisma Atlet, Pademangan. Pemeriksaan yang dilakukan dimulai dari Hulu sampai ke Hilir dalam arti pemeriksaan dilakukan dimulai dari Bandara sampai dengan di RSD Cewisma, Pademangan. Ujar K. Pendam Jaya Kolonel ARH Herwin BS melalui siaran resmi pada Rabu 13 Oktober 2021. Sebagai informasi, berdasarkan keputusan KA Satgas COVID-19 No. 12 Tahun 2021, tanggal 15 September 2021, yang berhak mendapat fasilitas repatriasi karantina di RSD Cewisma, Pademangan, yaitu 1. Para pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali ke Indonesia dan menetap minimal 14 hari di Indonesia. 2. Pelajar atau mahasiswa Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri. 3. Pegawai pemerintah Republik Indonesia yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas dari luar negeri. Karenanya, pada kasus Rachel Fenya, menunjukkan bahwa selebgram 26 tahun itu tidak berhak mendapat fasilitas tersebut. Ya, dari hasil penyelidikan sementara, terdapat temuan adanya oknum anggota TNI bagian pengamanan Satgas di bandara yang melakukan tindakan non-prosedural. Ditemukan adanya dugaan tindakan non-prosedural oleh oknum anggota pengamanan bandara sweta atau TNI berinisial FS yang telah mengatur agar Rachel Fenya dapat menghindari prosedur pelaksanaan karantina yang harus dilalui setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. Jelas Kapan Dam Jaya Atas perintah Pang Dam Jaya selaku Pangkogas Kapat COVID-19, maka proses pemeriksaan dan penyelidikan terhadap oknum tersebut akan dilakukan secepatnya. Penyelidikan juga akan dilakukan terhadap tenaga sektor kesehatan, tenaga pengamanan, dan penyelenggara karantina lainnya. Hal itu tak lain agar diperoleh hasil yang maksimal sebagai bahan evaluasi sesuai dengan SE Satgas COVID-19 nomor 18-2021 bahwa tamu atau warga yang baru datang dari luar negeri wajib melaksanakan karantina selama 8x24 jam. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.